Mati sementara hutangnya belum lunas, pasti akan tertahan masuk surga, ya kan? Tapi, ternyata ada pengecualian untuk orang-orang dengan kondisi tertentu. Simak sampai akhir ya. Hutang jika diambil seseorang karena suatu hak yang wajib dibela, seperti karena melarat atau mengalami kesulitan, lalu ia meninggal dalam keadaan belum bisa melunasi hutangnya, maka Allah Ta'ala tidak akan menahannya dari surga, insya Allah, baik dia mati syahid atau bukan. Karena sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah untuk melunasi hutang orang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mati meninggalkan suatu hutang atau tanggungan, maka kewajibannya menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Barang siapa mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Jika hutang itu tidak dilunasi oleh pemerintah, maka Allah akan melunasinya dan menjadikan penagihnya rito. Tapi ingat syaratnya ya.